Jangan pernah berubah, jadilah dirimu sendiri Lihatlah, lihatlah di dalam kisah kehidupan Ayub Lihatlah di dalam kisah kehidupan Daud Lihatlah di dalam kehidupan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu Ambillah hikmah pelajaran kebaikan dan jadikanlah contoh dalam kehidupan Kembali lagi di dalam video ini dan kita kembali lagi membahas mengenai Ratu Adil Kalau saya mengingat-ingat Ratu Adil Ada kemiripan kisah hidup antara Ratu Adil dan Daud Dimana dikatakan jelas Ratu Adil adalah sosok penggembala Sama halnya dengan kisah hidup dari Daud Yang merupakan seorang gembala Menggembalakan domba Ada versi kesamaan antara Ratu Adil dan Daud Tapi ada juga versi yang berlainan Tapi lihatlah Sang Ratu Adil dan Daud Dia sama-sama dari orang sepele Kalian tahu nggak apa itu orang sepele Tak kasih tahu Orang sepele atau uang sepele Itu orang yang hanya dianggap sebelah mata Hanya dianggap sebelah mata Kehadirannya, keadaannya, kediamannya Itu tidak terlalu dianggap Itu hanya diabaikan Orang itu seakan-akan Orang yang tidak penting Orang yang sepele Kamu tahu ya rasanya Kalau jadi orang sepele Kalau tadi wang sepele Rasanya loro Rasanya abut Rasanya itu sakit Berat jadi orang sepele Dimana-mana dicuekin Tidak dianggap Tidak dihargai Bokyo diregani Bokyo dihargai 5.000 rupiah Satu kali genjotan Sampai abang puas Nggak-nggak Ini cuma bahas masalah orang sepele Jadi Jadi orang sepele itu berat Susah Karena disana-sini tidak dihargai Disana-sini tidak dihormati Dipandang sebelah mata Dan Itu benar-benar Menyakitkan Kalian tahu nggak Kalau kalian menjadi orang sepele Itu pasti rasanya sakit Nggak usah jauh-jauh Kamu anak muda Kalau kamu Punya pasangan Kamu suka kepada orang Lalu orang itu Hanya menganggap kamu Wong sepele Orang rendahan Orang yang kamu suka itu adalah orang kaya Dia menganggap kamu orang rendahan Menganggap kamu orang sepele Menganggap kamu orang miskin Sakit Sakit Sakitnya itu bukan disini Sakitnya itu bukan disini Tapi sakitnya disini Sampai ke dalam Sakitnya Bayangkan saja Kalau kamu suka kepada orang Lalu orang itu menganggap Kamu orang sepele Kamu hanya dipandang sebelah mata Kehadiran kamu Kedatangan kamu itu Tidak terlalu penting Diabaikan Kamu pasti merasakan sakit Apalagi di lingkungan sekitar kamu Bila mana di lingkungan sekitar kamu Kamu hanya dipandang sepele Dipandang rendahan Kamu dipandang hina Sakit Sakit hati ya Tapi tetap ingat Jaga hati Janganlah sampai hatimu kotor dan ternodai Sakit hati Cemburu Iri hati Semua itu kotoran hati Tidak perlu terlalu dipendang-pendang Buang saja Tidak penting Perasaan-perasaan kotor Buang Jadi Kalau dianggap orang sepele itu tidak enak Sama Daud Dan ratu adil Itu juga berawal dari orang sepele Lihat kisah dari Daud Sebelum dia menjadi raja besar Dia adalah seorang gembala Bahkan Gembala yang sepele Hanya menggembalakan beberapa saja Beberapa domba Dan dia itu tidak terlalu Dihargai Diabaikan Tidak diperdulikan Dipandang sebelah mata Lihat kisah Daud Sama dengan ratu adil Ratu adil itu dari rakyat jelata Dia dari rakyat jelata Orang rendahan Fakir Eh bukan fakir ya Orang miskin Dia itu orang miskin Apalagi keluarganya Rendah iman Tidak tahu ilmu agama Tidak pinter bahas agama Dia dipandang sebelah mata Sana sini Sana sini Dicuekin Kehadiran dia itu Seakan-akan gak ada Sakit Pasti rasanya sakit Sakitnya itu disini Jadi Kalau dipandang sepele itu memang sakit Tapi lihat sosok ratu adil dan daud Walaupun dia dipandang orang sepele Walaupun dia dipandang orang sepele Tapi lihat perjuangan daud dan ratu adil Ratu adil dan daud terus semangat Akhirnya apa Daud Menjadi sosok pemimpin yang luar biasa Daud menjadi orang kaya Begitu pula ratu adil Ratu adil diangkat Dia menjadi orang kaya Ratu adil dan daud Diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah Dan daud dan ratu adil Menjadi berkat Bagi banyak orang Ini patut dicontoh Jangan-jangan pernah kamu Menganggap orang lain Sebagai orang yang sepele Karena terkadang apa Anggapan kamu terhadap orang lain yang sepele Suatu saat akan dibolak-balikan oleh Tuhan Dan akan diangkat derajatnya orang itu Orang yang dulunya sepele Tidak berharga, tidak bernilai Diangkat menjadi orang kaya Menjadi orang berwibawa Menjadi orang bertitel Dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah Dari keadaan yang miskin Menjadi orang kaya Dari asetnya yang nol Tidak punya apa-apa Dia bisa memiliki seribu satu aset Entah usaha-usaha Usahanya di mana-mana Dia menjadi bos Berawal dari bos kecil Lama-kelamaan Lama-kelamaan Menjadi bos besar Sedangkan kamu Yang dulunya orang yang Yang pas-pasan Orang yang memang kecukupan Yang dulunya kamu merendahkan dia Kamu menganggap dia sepele Ternyata Dia bertingkat-tingkat jauh Di atas kamu Hidup kamu Tak cuma seperti itu saja Tidak ada perubahan Tapi hidup dia Yang kamu anggap sepele Dia meningkat drastis Tuhan menjama hidupnya Tuhan berkati dia lebih lagi Dia bergembira Bersuka cita Dia bisa ke luar negeri Bisa jalan-jalan ke keliling Indonesia Kemana saja bisa Kamu Kerja keras Dapet uang Cukup UMR Hanya setak segitu-gitu saja Tidak ada perubahan Uangnya habis Untuk keseharian Aduh Tidak ada perubahan Apa sampai mati Cuma gitu-gitu saja Ubahlah pola pikir kamu Jangan pernah kamu sombong Jangan pernah kamu mencaci mati Orang sepele Terkadang orang sepele itu Belum diangkat Derajatnya oleh Tuhan Sewaktu-waktu diangkat Kamu akan terngiang-ngiang Dulunya dia seperti ini Dulunya dia gak punya apa-apa Sekarang dia jadi orang kaya Bisa keliling Indonesia Bisa ke luar negeri Kamu setak Kamu hanya berdiam diri Kamu tak ada perubahan Hidup kamu gitu-gitu saja Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!